Halo saat profesional, berjumpa kembali di channel TV saya Johnson Alfonso, Trainer Profesional Dalam serial video training tentang mindset and motivation Saat ini saya akan sharing mengenai kendalikan pikiran anda dengan baik Untuk kepentingan anda sebagai profesional Saksikan video ini sampai selesai Pikiran anda, ya memang secara umum, secara teori kalau anda bisa mencari berbagai literatur Ada pikiran sadar dan ada pikiran bawah sadar anda Nah pikiran sadar anda ada yang menyebutkan 20% komposisinya, kekuatannya, powernya Sekarang pikiran bawah sadar anda kekuatannya 88% Makanya ada berapa katanya teori, konsep bahwa Albert Einstein Dengan pikiran hanya 4% dia bisa menciptakan sesuatu yang spektakuler Boom, dan sebagainya ya, teknologi terunggu yang tinggi sekali yang dia buat Nah itu ya, hanya 45% Pikiran bawah sadarnya Makanya disebut pikiran bawah sadarnya itu adalah termasuk pikiran-pikiran kreatif Nah, itu sama sekaliannya pikiran bawah sadarnya itu bisa disebutnya pikiran atau otak kanan Dan disebutnya pikiran kreatif Jadi, orang kreatif itu sengaja mengelola pikiran bawah sadarnya Dikendalikan yang baik Nah, hanya menjadi persoalan sama sekalian adalah Anda tidak bisa mengendalikan pikiran anda Nah, dalam hidup ini anda akan terus-menerus di-stimulus oleh pikiran-pikiran Ya, pikiran negatif dan pikiran positif Dan dia akan masuk ke dalam otak sadar anda melalui panca indera anda Mata, telinga, hidung, mulut, kulit anda Cara anda berkomunikasi Lalu masuk ke bawah sadar anda Kalau anda tidak punya filter, maka apapun masuk ke dalam pikiran bawah sadar anda Dan terekam dengan baik Bahkan menurut penelitian juga oleh Nd. Pak Cong pernah bahwa Dalam bawah sadar anda telah terekam 60.000 sampai 70.000 kata Dan 70%-nya negatif, sama sekalian Sampai umur 20 tahun, segitu banyak ya, sama sekalian Sudah terekam Sejak anda dalam kandungan Ya, masuk beberapa bulan sudah bisa merekam Nah, itu sama sekalian Jadi, hati-hati dengan pikiran anda di sini Jadi, bagaimana bisa kreatif atau semangat dalam hidup anda Tergantung anda memanage otak bawah sadar anda Baru anda bisa keluarkan dalam bentuk rasionalnya, sama sekalian Nah, berarti anda punya kemampuan mengolah pikiran anda Nah, bagaimana mekanisme pikiran bawah sadar anda Mekanismenya adalah otak itu menggunakan bahasa gambar Jadi, kalau anda menyebut ya, misalnya disebutkan anggur Yang muncul di kepala kita gambar buah anggur Atau tulisan anggur Nah, umumnya yaitu gambar buah anggur ya Anda bilang pisang, keluar buah pisang Nah, itu ya Jadi, unsur visual masuk di sini Itu pertama, konsep berpikir otak bawah sadar Makanya orang-orang yang kreatif itu harus dulu kemampuan visuali kasihnya Saksikan video ini sampai selesai Dan selalu ingat, subscribe, klik loncengnya Beri tanda like, kasih kolom positif Dan share video ini kepada sahabat-sahabat anda Yang memerlukan motivasi diri Supaya sukses seperti anda Yang kedua, sahabat-sahabat anda adalah Kemampuan namanya, ya, membedakan Nah, otak di sini, otak-otak saya tidak bisa membedakan Itu nyata atau imah? Jinasi, dianggapnya sama Makanya kalau anda membayangkan saat ini ya Membayangkan di tangan saya ini ada jeruk nipis Kemudian saya potong dua Lalu saya lihat Pertanyaan anda ini jeruk nipisnya Lalu saya mendekat kepada anda Lalu saya peras jeruk nipis ke lidah anda Kalau anda keluar air liur Itu membuktikan Ya, bahwa anda terstimulus Terpengaruh oleh visualisasi anda yang tadi jeruk nipis Seolah-olah nyata jeruk nipis Padahal tidak ada jeruk nipisnya Atau anda sedang bersendirian Mengingat masa lalu Atau anda sedang mengingat makanan Belum Atau anda sedang di restoran Makanan belum ada Begitu ada gambar-gambarnya Anda sudah keluar air liur Nah, itu contoh-contoh pembuktian Bahwa otak tidak bisa membedakan Nyata dan imah Jinasinya Nah, itu ya Nah, itu tadi Otak yang visual Kedua Otak tidak bisa membedakan Nyata dan imah Jinasinya Nah, yang ketiga Otak, bawah sadar Dan tubuh ini Ya Dia saling mempengaruhi Otak dan tubuh saling mempengaruhi Jadi, pikiran mempengaruhi tubuh Misalnya Kalau pikiran energi semangat Maka tubuh anda akan terlihat Semangat Bergairah Tapi kalau pikiran sedih Maka tubuh anda cenderungnya akan Lemes sama sekali ya Begitupun juga ya Kalau anda sedang sedih Sedang sedih ya Pikiran sedang sedih Maka harusnya menggerakkan tubuh anda Supaya olahraga Lari jalan-jalan Makanya Kenapa kalau lagi sedih Yuk jalan-jalan Happy-happy dan sebagainya Joget, olahraga Nyanyi Makanya tubuh anda Pikiran anda menjadi Bahaya kembali Begitupun juga sama Kalau fisik anda lagi lemes Lagi capek Begitu ya Yakinkan Ayo semangat fisik anda Ya Supaya anda bergerak Mencapai satu Tujukan Jadi, kendalikan pikiran anda Kendalikan tubuh anda Nah, tentu ada lagi aspek Yaitu value Value anda ya Jangan sampai sembarangan juga Mengelola pikiran anda Makanya pikiran kreatif itu Harus jaga dengan baik Nah, dengan dasar itu Sahabat sekalian Jadi, pikiran kita Imajinasi ini penting Imajinasi ini lebih penting Dari pengetahuan kita ya Kemampuan berima Imajinasi anda Karena memang kreatifitas itu Lahir dari pikiran bahasa saudara anda Nah, yang perlu perhatikan adalah Jangan sampai pikiran-pikiran penuh Dengan pikiran Kreatif Tidak bisa Tidak mampu Tidak Takutlah Punya perasaan Tidak buruk Aduh Malu Sedih Wah, udah deh Itu kena blocking Artinya dia tidak mampu melatih Pikirnya sendiri Nah, memang Belum ada pelatihan ya Dari kita sekolah gitu ya Kita latih apa? Berpikir positif Melatih banyakkan rasionalnya Memulai saat ini Anda latih pikiran anda Tetap dia Positif dan semangat Dalam hidup ini Akhirnya Anda punya konsep Apapun bisa Jika saya Mau Nah, itu penting banget sebenarnya Itu namanya Mental positif Mindset positif Apapun bisa jika saya Mau Nah, nanti tentunya Waktu anda bertindakan Begitu ya Sudah punya rancangan Punya goal Lalu anda punya apa tadi ya Rencana teknisnya Aktivitasnya Nah, pertama Adalah pikiran positif Artinya apa? Apapun bisa Jika saya mau Dan anda berikutnya adalah Emosi yang bahagia disana Baru kemudian anda bertindak Bertindak Action Ya Begitu bertindak Jangan lupa ya Sudah bertindaknya secara Kerja keras Kerja cerdas Kerja ikhlas Tiga latih hasilnya Ya bisa melihat ya Kalau anda langsung dapat Ya bersyukur pada Tuhan Kalau belum dapat Itu tinggal waktunya Tuhan Nah, itulah pentingnya Menjaga Pikiran anda dengan Baik sama sekalian Kenalikan pikiran anda Bagaimana supaya jauh Lebih efektif God bless you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax